Selamat datang di channel Paman Kepuk, kini Indonesia semakin menampakkan di kaca internasional mengenai alutsista, era Menteri Prabowo Sugianto, kini Indonesia semakin percaya diri, Menteri Pertahanan menahan, Prabowo Sugianto kembali menerima kunjungan menahan dari negara-negara sahabat. Setelah dua hari berturut-turut menerima kunjungan menahan Laos dan Korea Selatan. Kali ini Prabowo menerima kunjungan kehormatan menahan Uni Miratarab HMA Hameda Metal Bawar di Al-Falaci, Jumat 13 Desember 2019, di Kantor Kementerian Pertahanan, Kemhan, Jakarta Pusat. Dalam pertemuan tersebut, mantan Denjen Kopassus menyampaikan penghargaan kepada menahan Uni Miratarab sekaligus berharap kerjasama pertahanan kedua negara akan terus terjaga dan meningkat. Indonesia dan Uni Miratarab melalui Kemhan masing-masing telah menandatangani dokumen Letter of Intent, LOL, tentang kerjasama pertahanan pada 24 Juli 2019 yang lalu Prabowo menambahkan, Industri Pertahanan Indonesia siap bekerjasama dengan Industri Pertahanan Uni Miratarab. Produk-produk industri Pertahanan Indonesia seperti senjata buatan PT Pindak sudah teruji kualitasnya dan mampu bersaing dengan produk dari negara-negara lain. Demikian juga kualitas produk pesawat CN-235 buatan PT Dirgentara Indonesia, di mana Uni Miratarab juga telah membeli dan memergunakan 6-7 pesawat CN-235 yang dipergunakan untuk keperluan angkut militer dan transportasi VVIP. Selain membicarakan kerjasama industri pertahanan, menahan kedua negara bersahabat ini juga membahas upaya peningkatan kerjasama di bidang pendidikan dan latihan. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih Anda sudah menyimak video di channel Paman Kepu.